Intro Menjadi salah satu pedagang Mikoclok yang masih bertahan hingga sekarang, Siti Horija sudah meneruskan usaha Mikoclok selama lebih dari 30 tahun. Sudah diturunkan dari bapak dan kakeknya yang sudah berjualan di sekitar Lawanggada sekitar tahun 1950-an. Dengan masih tetap mempertahankan resep hingga tempatnya berjualan, yakni masih menggunakan pikulan berwarna biru yang menjadi ciri khas jualannya. Alasan lainnya ia masih mempertahankan pikulan sebagai tempatnya membuat Mikoclok selain karena masalah kepraktisan. Dengan mudah dipindahkan dengan becak dari rumahnya yang tidak jauh dari sekitar Lawanggada, juga ia menyadari bahwa banyak pengunjungnya akan lebih tertarik jika disajikan Mikoclok dari sebuah pikulan dibandingkan dalam sebuah gerobat. Meski tempatnya tidak begitu luas, bagi pengunjungnya yang ingin menikmati di tempatnya, disediakan lesehan ataupun meja panjang dan kursi yang mengelilingi pikulannya. Pemirsa dapat merasakan pengalaman berbeda dalam menyantap Mikoclok. Pedagang Mikoclok Siti Khodija menuturkan, meski anak-anaknya belum meneruskan usahanya, namun resep asli dan metode pembuatan Mikocloknya sudah ia turunkan. Ia masih menunggu waktu yang tepat untuk anak-anaknya mau melanjutkan usahanya tersebut. Pada saat akhir pekan dan liburan, terutama pada saat libur lebaran, banyak pelanggannya yang datang karena rekomendasi dari keluarga mereka yang asli Cirebon untuk mencicipi Mikocloknya. Terima kasih. Di saat ramai tidak kurang, ia dapat menjual 200 porsi mie koclok dalam sehari. Dengan dibanderol harga mulai dari Rp17.000 untuk seporsi mie koclok Ibu Ijah. Dapat juga menambahkan ceker atau emping sebagai pendampingnya sesuai dengan selera. Pemirsa dapat menikmati mie koclok Ibu Ijah di emperan toko cahaya mega mulai pukul 5 hingga 10 malam. Terima kasih.